Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pemirsa sekalian yang mengikuti tayangan ini Dan hari ini saya akan mengajar kali ini dalam kelas exegesis kejadian Dan exegesis kejadian ini adalah salah satu kelas di dalam Graphic International Theological Seminary Dan memang karena pandemi COVID-19 banyak hal yang harus berubah Terutama salah satunya adalah kelas kitab kita Tetapi ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Salah satu dampak positifnya adalah dimungkinkannya kebenaran diteruskan lebih jauh Karena kelas terpaksa dilangsungkan secara online Maka saya merekam kelas ini dan bisa saja kebenaran-kebenaran yang disampaikan tidak dinikmati Hanya oleh mahasiswa-mahasiswa teologi Tetapi kepada siapapun yang rindu untuk belajar akan firman Tuhan Dan kelas exegesis kejadian kita untuk semester ini berfokus di bagian awal kejadian Yaitu kejadian pasal 1 sampai dengan kejadian pasalnya yang ke-11 Kita sudah sampai kepada pasal ke-8 terakhir minggu yang lalu Dan hari ini kita akan masuk ke pasangan ke-9 Dan berarti kita masih dalam air bah Tapi air bah sudah berakhir Dan kita akan melihat efek dari air bah Berakhirnya air bah dan bagaimana dunia setelah air bah Baiklah Sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi Mari kita berdoa dulu Kita mau meminta tuntunan Tuhan untuk kita Mari kita bersatu dalam doa Bapak yang di surga kami mengucap syukur Tuhan Karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan kami mengucap syukur Untuk pertolongan penyertaan-Mu Yang kami rasakan Bahkan di dalam situasi dunia yang tidak menentu Salah satunya adanya pandemi Covid-19 Namun kami memiliki juru selamat yang pasti Kami memiliki Tuhan yang pasti Yang berdaulat Yang kami tahu mengasihi kami Yang kami tahu segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Kami tetap mau belajar firman-Mu Kami tetap mau dikuatkan Menambah pengetahuan akan firman-Mu Dan kami ingin belajar tentang kitab kejadian Engkau yang kiranya tolong Supaya kami bisa memahaminya dengan baik Sungguh kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Oke Kejadian pasalnya yang ke-8 sudah kita selesaikan Ini sudah saya tayangkan sedikit di screen kita Dan ketika Nuh keluar dari Bahtera Nuh keluar dari Bahtera dan dia Apa yang dia lakukan? Kita membaca bahwa dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Dan akhirnya Tuhan berkata di ayat 22 Selama bumi masih ada Ya Tuhan bilang di ayat 21 Bahwa dia tidak akan lagi mengutuk manusia Dengan menggunakan air bah Tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi Yaitu Mabul Dan selama bumi masih ada Siklus-siklus bumi masih terus akan berlangsung ya Tidak akan berhenti-hentinya Musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, dan hujan siang dan malam Dan ini salah satu alasan Mengapa orang Kristen tidak percaya Bahwa dunia kita akan berakhir sebagai Katakanlah planet S Begitu Atau menjadi planet gurun Atau menjadi planet air Karena semua ini adalah hasil imajinasi dari dunia sekuler Dunia yang tidak percaya akan Tuhan Dan dunia sekuler Dunia sekuler mereka percaya bahwa Coba saya adjust dulu Dan dunia sekuler mereka tidak percaya tentang penciptaan Mereka tidak percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan Dan bahwa bumi ini memiliki satu tujuan Tapi kalau kita mempercaya apa yang dikatakan oleh kitab kejadian Maka kita tahu bahwa dunia ini punya tujuan Dan Tuhan berdaulat atas dunia ini Dia punya tujuan Dan bagi dunia yang tidak mengenal Tuhan Mereka membayangkan bagaimana akhir dari bumi Atau bagaimana bumi akan ke depannya Dan mereka memimajinasikan berbagai skenario apokaliptik Skenario akhir dunia Skenario kiamat Dan macam-macam Ada yang dulu Saya masih ingat Ada film-film zaman dulu Dan saya ada meriset sedikit bahwa Sekitar katakanlah 30-40 tahun yang lalu Yang disuruh-suruhkan bukan global warming malah Yang disuruh-suruhkan adalah dunia akan masuk ke zaman es Jadi Anda bisa lihat ya betapa cepatnya berubah konsepnya Dan yang disuruh-suruhkan adalah Wah dunia kita bakal beku Bakal masuk ke zaman es yang baru Dan ada film-film dimana digambarkan dunia itu seperti semuanya sudah es di mana-mana Dan manusia masuk kepada suatu musim dingin abadi Namun kita tahu itu tidak akan terjadi Karena kita berkata bahwa sampai bumi berakhir Tidak akan berhenti Perubahan musim Dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam Dan empat musim Demikian juga tidak akan terjadi Dunia yang sepenuhnya panas terus Atau dunia air Kalau tidak salah ada film Yang mengimajinasikan hal ini Saya pernah lihat sekilas Walaupun water world atau apa Dimana digambarkan dunia sudah penuh dengan air Seperti air badu Lalu manusia tinggal di kapal-kapal Dan mencari ada pulau yang masih tersedia Namun itu juga tidak mungkin terjadi kepada dunia Karena janji Tuhan Ini bukan berarti orang Kristen Tidak mau take care of environment Atau peduli kepada lingkungan Sebaliknya orang Kristen harus Menjadi orang-orang yang peduli dengan lingkungan Karena apa? Karena justru Tuhan dari awalnya Memandatkan manusia untuk mengurus bumi ini Kalau kita percaya kitab kejadian Kita percaya bahwa seluruh dunia Ditaruh ke bawah Kepengurusan manusia Dan kita harus mengurus dunia ini dengan baik Tetapi kita bukan budak dari dunia Kita adalah pengurus dari dunia Jadi konsep sekuler adalah Manusia itu seperti tamu tak diundang di dunia ini Tidak lebih seperti virus-virus di dunia ini Yang istilahnya manusia itu seperti Virus atau penyakit yang menggerogoti bumi Sehingga bahkan ada yang ekstrim Aktifis lingkungan yang ekstrim Yang bilang manusia kalau bisa mati aja lah Supaya bumi ini balik lagi ke Katakanlah situasi yang tenang tanpa manusia Jadi manusia dianggap seperti Seperti tamu tak diundang Seperti polutan dan lain sebagainya Dan konsep seperti ini banyak di kalangan Aktifis lingkungan yang ekstrim Yang radikal Yang tidak segan-segan membunuh manusia lain Mengalukan ekoterorism Demi pandangan lingkungan dia Tapi kita dapatkan Sebenarnya Alkitab jauh sekali Kita memang harus Memelihara bumi dengan baik Bukan karena kita adalah budak dunia Atau kita adalah virus dalam dunia Tapi justru karena kita manusia Adalah sebenarnya pengurus dunia Kita ini pengurus dunia Yang Tuhan sudah Taruh untuk berkuasa atas dunia Untuk mengurus dunia dengan baik Oke jadi itu sekilas Nah Minggu yang lalu Kita ada banyak berbicara Mengenai air bah yang global Air bah bersifat global Dan kita sudah lihat banyak sekali Alasan mengenai itu Dari bahasanya Dari Deskripsi air bah itu Dari macam-macam Tapi ada Satu hal yang Saya ingin tambahkan lagi Di Kesempatan kali ini Pada Kelas kali ini Dimana air bah bersifat global Juga terlihat dari Terlihat dari Universalnya Kisah Atau cerita Atau dongeng Tentang air bah Di seluruh dunia Jadi Kalau air bah itu benar Kita bilang ya Kita bilang Dan kita percaya itu benar Maka Seluruh umat manusia hari ini Turun Dari Tiga anak Nuh Yaitu siapa Masih ingat Sem Ham Dan Yafet Ini bukan Urutan lahir mereka Urutan lahir mereka sebenarnya adalah Yafet yang nomor satu Yafet Sem dan Ham Kemungkinan Seperti itu Dan Karena semua manusia hari ini Turun dari Tiga Tiga orang ini Sem, Ham, dan Yafet Maka Sebenarnya Semua Suku-suku Di seluruh dunia Wajar Atau masuk akal Kalau semuanya itu Memiliki Kisah dongeng Tentang air bah Karena Semua suku-suku yang berasal dari Sem, Ham, dan Yafet ini Masing-masing tentunya Pernah mendengar cerita Dari leluhurnya Dari leluhurnya Begitu Tentang Air bah Nah tentu Karena kebanyakan suku Tidak punya Alkitab Tidak punya firman Tuhan Dengan berjalannya waktu Cerita-cerita Atau kisah-kisah ini Akan Semakin Disimpangkan Akan semakin Berubah-ubah Begitu Namun Tetap intinya Bahwa akan ada Air bah Dan itu kita dapatkan Fenomena ini kita dapatkan Ini tidak bisa dijelaskan Oleh Ini Tidak bisa dijelaskan Oleh pandangan Bahwa air bah Itu lokal Kalau air bah Itu bersifat lokal saja Hanya di satu tempat Dan tidak kena Semua manusia Kenapa Boleh dibilang Boleh dibilang Hampir semua Hampir semua suku Di semua Dunia Sudah dunia Memiliki Semacam kisah Tentang air bah Itu tidak masuk akal Tapi fenomena ini Mengindikasikan bahwa Ada Ada air bah yang global Yang pernah terjadi Dan Itu diturunkan Dan Saya masih ingat Tahun lalu Saya ada Pergi ke Hong Kong Ya Kalau pikir-pikir Saat ini Tidak tahu Kapan lagi bisa Ada penerbangan Internasional Karena hampir Semua negara Berhubung masalah Covid-19 Tutup ya Dan pesawat juga Pada Tutup ya Sangat Kasian sekali Apa Industri Penerbangan Boleh dibilang mati Industri Turisme Juga di seluruh dunia Boleh dibilang mati Dan kita berdoa Bagi Siapa saja Terutama anak-anak Tuhan Yang terkena dampaknya Secara ekonomi Dan lain sebagainya Namun saya masih ingat Tahun lalu saya ke Hong Kong Di Hong Kong Itu ada Semacam Taman bermain Bahteranuh Dan saya pernah singgung ini Di beberapa kelas sebelumnya Sebenarnya ada juga Di ini ya Di Di Amerika Itu yang lebih Lebih bagus lagi Yang dibuat oleh Answers in Genesis Di negara bagian Kentucky Dan itu memang dibuat Tujuannya untuk Penginjilan Untuk menunjukkan Bahteranuh itu Sesuai dengan Cocok dengan Science Dan untuk Meninggikan Alkitab Namun yang di Hong Kong Ini sudah cukup lama Sudah mungkin Puluhan tahun Yang di Hong Kong ini Dia konsepnya Lebih ke arah Seperti Taman bermain Seperti Amusement park Begitu Jadi tidak ada banyak Konten Penginjilan Atau Alkitabnya Namun mereka Bikin Bahteranuh yang Memang besar Mereka bikin Bahteranuh yang besar Dan kebetulan Saya ada pergi Mengunjungi Karena saya tertarik Dan walaupun Tidak banyak Konten penginjilannya Namun Ada sedikit Ada sedikit Dimana ada Satu Satu bagian Dimana dia cerita Tentang Airbah Namun Namun Tidak terang Terangan menginjil Namun Dia membandingkan Bahwa ada Ada banyak Kisah-kisah Airbah ini Di seluruh dunia Begitu Dan Saya kebetulan Waktu itu ada Memfoto Ada semacam Gambar-gambar Di sekeliling Disitu Contohnya Ini Ini saya dapatkan Dari Dari museum itu Dia ada Ada banyak Contoh-contoh Contoh-contoh Tentang Bahtera Nuh Atau cerita Nuh Disitu Yang di berbagai Suku bangsa Ada misalnya Di India Ada India Ada cerita Tentang Vishnu Yang Menjadi ikan Lalu menyelamatkan Manusia dari Airbah Misalnya Jadi Ada-ada kisah Tentang airbah Begitu Ada-ada Tentang kapal Juga Jadi Anda bisa Baca ini Sendiri Kemudian Apa lagi Nah Di Cina Di Cina Ada Ada Legenda Tentang Niwa Niwa Ini Seorang Dewi Begitu Jadi Di Cina Sendiri kan Dia ada banyak Suku lagi Di dalam Cina Itu sendiri Nanti ada Beberapa Yang Cina Kemudian Nah Ini yang dari Babylonia Babylonia Yang paling terkenal Karena Yang Babylonia Yang boleh dibilang Paling mirip Dengan yang di Alkitab Paling mirip Dengan yang di Alkitab Dan ini sudah pernah Saya bahas Ini yang disebut sebagai Epic of Gilgamesh Kebetulan Ini Gambarnya Agak kayak cekung Begitu Cembung Karena memang Dia ditempel Di semacam tiang Jadi memang Agak cekung Jadi Epic of Gilgamesh Ini Sebuah Dokumen Dan Nama Jagoannya Utnapishtim Kalau di Alkitab Nuh Kalau di Epic of Gilgamesh Namanya Utnapishtim Dan saya pernah Singgung bahwa Cukup Lumayan Mendetil Kisahnya Sama-sama ada Dewa yang Kasih tahu Ada Tuhan Kalau di Alkitab Tuhan Kalau di sini Dewa Kasih tahu Bahkan ada Sama-sama disuruh bikin Bahtera Bahkan detil-detil Bahteranya dikasih tahu Cuman detil di Alkitab Jauh lebih masuk akal Dan jauh lebih Autentik Dimana Ada Tiga-tiga tingkat Dengan ukuran Sudah pernah kita bahas Sedangkan yang di Utnapishtim itu Dia Berapa Tujuh tingkat Kalau saya tidak salah Tapi bentuknya Kubus Jadi panjang Lebar Tingginya Sama persis Nah itu Itu sama sekali Tidak otentik Sebenarnya Karena Kapal Kalau dibikin kubus Anda Tidak usah jauh-jauh Anda taruh di air Yang ada Riak-riak sedikit saja Itu Kubusnya akan muter-muter Muter-muter Dan Anda bisa Membayangkan Wah itu Gawat sekali Itu di dalamnya Mati semua Dan macam-macam Tapi detilnya Sangat menarik Bahwa Bahkan ketika Dia keluar dari air Bah pun Si Utnapishtim ini Menurut Epikaf Gilgamesh Dia mempersembahkan korban Lalu dewa-dewa Pada datang Jadi Ada banyak kemiripan Ada masalah burung juga Dan sebagainya Saya pernah Mereset ini Tapi saya tidak akan Habiskan terlalu banyak waktu Kalau Anda tertarik Anda bisa cek Di internet Segala macam Ada tentang Epic of Gilgamesh Utnapishtim Anda bisa banding-bandingkan Dengan Alkitab Namun Disinilah letak Perbedaan antara Liberal Versus Kita kelompok fundamental Dimana Kalau orang liberal Selalu Mengasumsikan Bahwa Alkitab Lah Yang Menyalin Dari dokumen Lain Jadi Mereka selalu Merendahkan Alkitab Oh ini pasti Kisah Nuh Ini adalah salinan Kopiat dari Utnapishtim Itu yang Sering mereka katakan Tetapi kita bilang Kenapa harus berpikir Begitu Justru Kelompok fundamental Karena kita percaya Alkitab adalah Firman Allah Kita justru melihat Bahwa Apa yang Ditulis Di Alkitab Adalah Versi Autentik Autentik dan Benar Sedangkan Yang di Istilahnya Di Suku-suku lain Adalah Ya Legenda Yang sudah Berubah Dari Versi aslinya Dan ini masuk akal Karena Aslinya Ya dipertahankan Oleh Tuhan Ya tapi kemudian Sambil suku-suku ini Menjauh Ya mereka kan tersebar Nanti kita akan baca Di Kejadian pasal 11 Ada Peristiwa Menara Babel Dan suku-suku ini Mereka Menyebar Mereka Karena bahasa mereka Jadi beda Mereka terserak-serak Keseluruh bumi Dan mereka tidak Tidak punya hubungan lagi Dengan yang Tiang penopang Dasar kebenarannya Maka lama-kelamaan Ceritanya Makin lama bisa Makin berubah Makin berubah Makin berubah Oke dan Macam-macam lagi ya Ada ini Roman mythology Ini apa Mitologi Romawi Ya saya tidak akan Ini baca semuanya Tapi ada Ini di Amerika Selatan Ada juga Legenda tentang Airbah Ini di Amerika juga Maya Dari suku Maya Dan Mereka juga punya Legenda tentang Airbah Macam-macam Kemudian Ini ada satu suku Di Di Cina Yang namanya Suku Suku Miao Suku Miao ini Juga punya kisah tentang Tentang airbah Bahkan Suku Miao ini Mengatakan bahwa mereka Suku Miao itu sendiri berasal dari Ini Dari Yafet Begitu Ini pernah saya Pernah saya Reset Sebentar ya Saya carikan dulu Oke Dulu Waktu saya Sedang mengambil Program doktoral saya Di Amerika Saya pernah Menulis Sebuah Paper Untuk Menyelidiki Masalah ini Dan Ada beberapa website Yang Menelusur ini Misalnya Institute Creation Research Di sini Mereka ada menerjemahkan Suatu Puisi Dari suku Miao ini Suku Miao di Cina Dan ternyata Suku Miao punya Legenda tentang Penciptaan Dan tentang Airbah Yang sangat mirip Dengan apa yang ada Di Alkitab Misalnya Ini Adalah Puisi mereka Yang sudah diterjemahkan Ke bahasa Bahasa ini Bahasa Inggris On the day God created The heavens and earth On that day he opened The gateway of light Sangat mirip ya Bahwa yang pertama itu terang In the earth Then he made heaps Of earth and of stone In the sky he made bodies The sun and the moon Sangat mirip sekali In the earth he created The hawk and the kite Jadi burung In the water he created Lobster and fish Ini binatang air In the wilderness he made The tiger and bear Binatang darat Made verdure to cover the mountains Ini Pohon-pohonan Made forest extend with the ranges Made the light green cane Made the rank bamboo On the earth he created A man from the dirt Manusia diciptakan dari tanah Jadi sangat mirip Dengan apa yang ditulis oleh Alkitab Of the man thus created A woman he formed Wow Bahwa Wanita dibuat dari Laki-laki Sangat mirip dengan Apa yang tertulis dalam Alkitab Then the patriarch dirt Jadi disebut Patriarch tanah Dan ada sangat Anda harus tahu bahwa Kata Adam dalam Alkitab Itu ada hubungan dengan Kata tanah Dalam bahasa Ibrani Tanah dalam bahasa Ibrani Adama Jadi Adam dibuat dari Adama Patriarch dirt Patriarch dirt Jadi Bapak leluhur tanah Ini sangat mirip sekali Made a balance of stones Estimated the weight of the earth to the bottom Calculated the bulk of the heavenly bodies Jadi menganggap bahwa Si patriarch dirt ini Si Adam ini Adamah ini Ternyata sangat pintar And pondered the ways of the deity God Patriarch dirt Beget patriarch seteh Jadi katanya Si patriarch dirt Yang dalam bahasa Ibrani Adam Adama Itu melahirkan Patriarch seteh Set ini set Patriarch seteh Beget a son Lusuh Lusuhet gehlo Beget lama Lama Lalu ada Namanya Nuah Nah tentu Ini tidak selengkap di Alkitab ya Karena Alkitab adalah Golden standard Atau standard emasnya Tapi Mereka Sepertinya punya legenda tentang Dari Adam sampai ke Nuh Begitu Walaupun tidak lengkap Kalau di kejadian 5 Kan ada 10 10 generasi Nuah Jadi sampai Nu His wife was the patriarch Gaoboluen Nah di Alkitab kita tidak dikasih tahu Nama istri Nu Tapi perhatikan Their sons were Lohan Lohen And Jahu Ini betapa mirip dengan Ham Sem Dan Yafet Begitu ya Lohan Lohen Jahu Begitu Oke Jadi Lalu ada tentang Air bahnya disini Dan dikatakan Dia hujan 40 hari Wow Sangat mirip It poured 40 days Kemudian 55 days Tambah lagi Ya tentu ini tidak Tidak Se-authentic yang di Alkitab Karena di Alkitab Gauden standard Namun Ini salah satu yang Penyimpangannya tidak terlalu jauh Begitu Masih-masih ada Kemiripannya masih sangat Sangat banyak sekali Oke Jadi Nah Lalu Menurut mereka Menurut tradisinya Si suku Miao ini Patriark Jafu Jadi si Yafet Itu Ini yang akhirnya Menurunkan Ini Suku Miao Begitu Suku Miao Begitu Jadi Sangat-sangat menarik sekali ya Sangat-sangat menarik Dan ini juga ada Yang lain Ya Ini Oke Tidak selengkap yang tadi Jadi Ini sangat menarik sekali Ini Dari Suku Miao Kemudian Ada lagi Suku Chinese lainnya Suku Nasi Gitu Oke Ada juga Dan Yang Miao Yang saya tahu Paling banyak Karena saya Pernah Meriset itu Oke Jadi Ini Ini hanya Sekelumit saja Masih ada yang lain-lain Yang saya tidak foto Dan juga Masih ada banyak yang lain Ratusan Ada ratusan Sudah-sangat Tuhan Cerita-cerita tentang air bah ini Yang tersebar di seluruh dunia Nah berkaitan dengan masalah Tadi ya Suku-suku Chinese Saya jadi teringat satu hal Bahwa Karena saya juga Mempelajari Bahasa Mandarin Dan ternyata Bahasa Mandarin Itu sangat-sangat Mendukung Atau terkandung Di dalam bahasa Mandarin Itu adalah Banyak hal yang sebenarnya Tercatat di dalam Kitab Kejadian Termasuk Masalah Air bah ini Yaitu Kata kapal Kapal di dalam bahasa Mandarin Chuan Itu Bentuknya adalah Ada Ada semacam Bahtera Kemudian Delapan mulut Delapan mulut Mulut itu kan ya Kayak orang lah Delapan orang Jadi ada Ada bahtera Jadi ada Chou Chou itu Ya kayak Kapal bahtera Begitulah ya Kemudian ada Delapan mulut Jadi Coba saya Kasih lihat Ada situs-situs Kalau Anda tertarik Mengenai masalah ini Karena saya tidak akan Habiskan Terlalu banyak waktu Mengenai ini Tapi Anda bisa melihat Misalnya Answers in Genesis Dia ada Artikel tentang ini Nah ini Ini karakter Chuan Chuan atau Boat Dan itu Kombinasi yang Sebelah kiri Disini Radikalnya Radikal Untuk Untuk semacam Bahtera Atau kapal lah Begitu ya Vessel Kemudian ada Delapan orang Nah ini Sangat Jadi kenapa Jadi orang Bahasa Bahasa Chinese Setiap kali kita Menulis kapal Kita melihat Ada-ada kapal Dengan delapan orang Begitu Jadi sangat Sebenarnya sangat ini Sangat menarik sekali Nah ini Adalah karakter ya Untuk Namanya Istilahnya ini Kayak kita Menginginkan Sesuatu Dan ini Bacanya adalah Lan Ini karakter ini Lan Dan artinya Kayak menginginkan Tapi menginginkan Dalam konteks negatif Jadi bahasa Chinese Punya beberapa makna Untuk menginginkan Kalau kita menginginkan Sesuatu yang Positif Dan sebagainya Itu beda lagi Tapi Karakter ini Lan Ini menginginkan Sesuatu yang Negatif Kayak Kita menginginkan Sesuatu yang Secara tamak Atau yang Mestinya kita gak boleh Tapi kita menginginkannya Tapi yang menariknya adalah Bahwa Karakter ini Terdiri dari apa Kalau kita lihat Di bagian atas Di sini Ini ada Dua Dua pohon Karena ini Dua pohon Kemudian di bawahnya Ada wanita Jadi ada wanita Sedang menghadap Atau berada Di bawah Dua pohon Nah itu Artinya adalah Lan Menginginkan Sesuatu yang Tidak boleh Nah ini Mengingatkan Anda Akan apa Ini mengingatkan Anda Akan Bahwa Hawa Kapan manusia Pertama kali Menginginkan Sesuatu yang Tidak boleh Begitu Kapan Hawa waktu itu Di bawah dua pohon Satu pohon Pengetahuan baik dan jahat Satu pohon kehidupan Dan dia gak boleh Makan dari pohon Pengetahuan baik dan jahat Dan datang iblis Menggoda dia Dalam bentuk ular Dan dia makan Dari pohon itu Jadi Saya mendapatkan Karena tulisan Cina itu Tulisan yang sudah Dari ribuan tahun yang lalu Ribuan tahun yang lalu Dan Kalau ditanya Tulisan Cina datang dari mana Ya kalau kita tarik-tarik Kalau kita Kombinasikan dengan Alkitab Kita tahu bahwa Tulisan Cina itu Ya pastinya Salah satu dari Bahasa yang Muncul di Menara Babel Salah satu bahasa yang Muncul di Menara Babel Dan memang Bahasa Cina sendiri Sudah mengalami Perubahan-perubahan Salah satu yang Paling signifikan Adalah Ketika Cina Daratan Dengan Cina Taiwan Mereka Perang Saudara Pisah Dan Cina Daratan Akhirnya membuat Versi Versi sederhana Tulisan sederhana Dan banyak Yang Akhirnya berubah Begitu Namun Kalau kita lihat Semakin Kuno Semakin Yang kunonya Semakin banyak Terdapat Hal-hal seperti ini Ini Cao Menciptakan Menciptakan itu Dari kata Kau Kau artinya Berbicara Mengucapkan sesuatu Lalu ada Ada tanah Ada kehidupan Ada berjalan Banyak sekali Ini Yuan Tapi Bentuk lama Nah ini Ini adalah Ini ya Ini Ini artinya Penggoda Dan ini Dari ini Bacanya Mo 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 Itu Itu Salah satu Karakter Kalau kita Melang Mo Kui Itu Iblis Jadi Mo Itu Penggoda Nah Penggoda Itu apa Penggoda Sekali lagi Disini Anda Perhatikan Ada Apa Ada Ada Dua Pohon Ada Iblis Di bawahnya Ini Kui Jadi Iblis Di bawah Dua Pohon Itu Penggoda Dan Masih Banyak Yang lain Kalau Anda Tertarik Anda Bisa Melihatnya Saya Pernah Beli Bukunya Juga Yang Menggambarkan Hal ini Dan Ini Memberitahu Kita Bahwa Peristiwa Dan Bahkan Ada Videonya Kalau Anda Tertarik Ada Video Yang Dibuat Institute For Creation Research Tidak Akan Habis-habis Kalau kita Bahas Ini Tetapi Saya Hanya Ingin Katakan Bahwa Ini Membuktikan Bahwa Manusia Sebenarnya Di Seluruh Dunia Punya Memori Kolektif Tentang Apa Yang Terjadi Di Kitab Kejadian Hanya Saja Itu Sudah Diselewengkan Dalam Berbagai Bentuk Legenda Mitos Yang Kita Tahu Kalau Misalnya Tidak Ada Suatu Otoritas Yang Pasti Yang Bisa Keep Keep Dia Benar Keep Dia Straight Lama-lama Pasti Akan Berubah Lama-lama Pasti Akan Menyimpang Begitu Namun Namun Itu Semua Membuktikan Apa Yang Dikatakan Alkitab Sebenarnya Oke Dan Coba kita Masuk ke Kejadian Pasal 9 Dari tadi Kita Bicara Tentang Airbah Lain Sebagainya Kita Malah Belum Masuk Ke Teks Namun Semua Yang Kita Bahas Ada Hubungannya Dengan Alkitab Memang Kita Lihat Di Pasal 9 Lalu Dikatakan Lalu Allah Memberkati Nuh Dan Anak-anaknya Serta Berfirman Kepada Mereka Beranak Cucula Dan Bertambah Banyaklah Serta Penuhilah Bumi Dan Dalam hal ini Kita Melihat Nuh Bagaikan Menjadi Adam Sekali Lagi Begitu Jadi Ada Paralel Antara Nuh Dengan Adam Memang Ada Paralel Antara Paralelnya Apa saja Paralelnya Misalnya Adam Menjadi Bapak Semua Manusia Nuh Menjadi Bapak Semua Manusia Yang Hidup Hari ini Karena Hanya Keturunan Nuh Yang Berlanjut Karena Semua Yang bukan Keturunan Nuh Mati Sudah Dan Adam Tuhan Taruh Di Dunia Yang Baru Diciptakan Nuh Tuhan Taruh Tuhan Keluarkan Di Dunia Yang Baru Saja Seperti Baru Juga Di Remodeling Remodeling Oleh air Bah Dan Memang Ketika Nuh Keluar Dari Air Bah Itu Dia Pasti Melihat Tanah Melihat Dunia Yang Sudah Sangat Berbeda Dengan Dengan Dia Tinggalkan Waktu Masuk Ke Dalam Bah Terah Dan Kita Sudah Singgung Sedikit Mengenai Perubahan-perubahan Yang terjadi Misalnya Gunung-gunung Setelah air Bah Itu Lebih Tinggi Dan Itu Salah Satu Mekanisme Air Lari Kemana Sudah Kita Bahas Minggu Lalu Air Lari Kemana Air Lari Dengan Cara Tuhan Mengubah Topografi Bumi Lembah Lembah Dan Lautan Lautan Samudera Tuhan Bikin Lebih Dalam Dengan Dibuat Lebih Dalam Maka Air Itu Akan Bisa Menampung Air Lebih Banyak Dan Untuk Membuat Lautan Lebih Dalam Berarti Ada Kelebihan Tanah Yang Didorong Dan Membuat Gerakan Tektonik Sehingga Membuat Gunung-gunung Yang Lebih Tinggi Jadi Lebih Banyak Gunung Dengan Gunung Yang Lebih Tinggi Tapi Lebih Banyak Lautan Dan Samudera Yang Lebih Dalam Jadi Itu Saja Sudah Berbeda Kemudian Atmosfer Bumi Kemungkinan Besar Menjadi Berbeda Karena Tadinya Bisa Hujan 40 hari 40 malam Yang Saya Katakan Untuk Atmosfer Hari Ini Sulit Untuk Bisa Dibayangkan Bisa Terjadi Jadi Atmosfer Bumi Waktu Itu Berbeda Ada Orang Ilmuwan Kristen Yang Berpendapat Bahwa Waktu Itu Ada Yang Disebut Kanopi Kanopi Air Dan Suasana Dunia Yang Tidak Sebersahabat Kepada Manusia Dibandingkan Dengan Sebelum Airbah Ini Bisa Menjelaskan Mengapa Umur Manusia Setelah Airbah Menurun Drastis Sebelum Airbah Manusia Hidup 800-900 Tahun Normal Namun Setelah Airbah Kita Lihat Langsung Menurun Jauh Nuh Sendiri Masih Hidup 900-an Tahun Tapi Sam Hidup Tinggal 600-an Di bawah Dia Turun 400-an 300-an 200-an Sampai Ke zaman Abraham Isaac Yaakub Tinggal 100-an Sampai Ke zaman Musa Dalam Masmur Dia berkata Umur Manusia 70-80 Tahun Dan Itu berlaku Sampai Hari ini Rata-rata Manusia 70-80 Tahun Dan Memang Dengan Kedokteran Modern Manusia Bisa Ada yang 90-an 100-an Mulai Agak Banyak Apalagi Di Negara Maju Hari Ini Namun Manusia Tetap Tidak Bisa Lari Dari Kematian Dan Covid-19 Yang Sedang Berlangsung Sekarang Memperlihatkan Bahwa Kedokteran Modern Itu Tetap Terbatas Manusia Belum Bisa Menjadi Tuhan Dan Manusia Mati Manusia Mati Jadi Dunia Yang Sama Sekali Berbeda Dan Kalau Anda Tidak Mau Mati Satu-satunya Anda Bisa Lakukan Adalah Mendapatkan Kepastian Kehidupan Setelah Kematian Ini yang Tuhan Yesus Katakan Yohanes 11 Yohanes Akulah Kebangkitannya Hidup Anak Capa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Itu Satu-satunya Pengharapan Kita Dan Pengharapan Saya Adalah Tuhan Kalau Misalnya Engkau Mengizinkan Saya Mati Oke No Problem Masa Hidupku Di Tangan Tuhan Namun Tuhan Kalau Misalnya Boleh Datanglah Segera Ini Menjadi Seruan Kita Maranatha Tuhan Datanglah Segera Dan Karena Tuhan Berjanji Ada Sebagian Orang Ini Satu Rahasia Sebagian Orang Yang Tidak Akan Mengecap Kematian Yaitu Orang Orang Percaya Yang Ada Pada Waktu Tuhan Datang Menjemput Dan Ada Sebagian Orang Yang Tidak Mengalami Kematian Langsung Diangkat Ke Sorga Dan Saya Tidak Mau Egois Bahwa Itu Harus Saya Atau Harus Generasi Saya Namun Setiap Generasi Kristen Berseru Kepada Tuhan Tuhan Datanglah Segera Itu Generasi Yang Beriman Dan Kristen Yang Sejati Oke Jadi Terlebih Di Suasana Dunia Yang Tidak Jelas Dengan COVID Kita Lebih Lagi Berseru Kepada Tuhan Tuhan Datanglah Segera Nah Tentu Kalau kita Mendambahkan Kedatangan Tuhan Kita Mau Tau Firman Tuhan Makanya Kita Belajar Terus Firman Tuhan Dan Disini Kita Lanjutkan Lagi Kita Masih Melihat Paralel Antara Adam Dengan Nuh Adam Ditaruh Di Dunia Yang Baru Nuh Ditaruh Di Dunia Yang Baru Juga Adam Punya Tiga Anak Yang Kita Tahu Namanya Tentu Adam Punya Lebih Anak Lebih Lagi Tapi Yang Dikasih Tahu Sama Kita Ada Tiga Ada Kain Ada Habel Ada Set Dan Dari Antara Tiga Anak Ini Satu Yang Tidak Bagus Yaitu Kain Atau Yang Kurang Dan Nuh Kita Tahu Punya Tiga Anak Semham Dan Yafet Dan Dari Tiga Ini Satu Yang Kurang Bagus Yaitu Ham Nanti Kita Lihat Belakangan Di Pasal 9 Jadi Ada Banyak Paralel Antara Nuh Dengan Adam Namun Salah Satunya Juga Masing Masing Disuruh Beranak Cucu Disuruh Beranak Cucu Kepada Nuh Tuhan Beranak Cucu Bertama Banyak Serta Penuhilah Bumi Lalu Paralel Lain Adalah Tuhan Menaruh Semua Ciptaan Di Bawah Adam Demikian Tuhan Menaruh Kembali Memberikan Mandat Pada Nuh Untuk Menguasai Ciptaan Namun Ada Sedikit Perbedaan Dimana Waktu Adam Dikasih Mandat Terhadap Ciptaan Dunia Waktu itu Masih Tidak Ada Dosa Sehingga Mandat Dominion Orang bilang Dominion Mandate Jadi Kepenguasaan Manusia Terhadap Binatang Waktu Adam Itu Kepenguasaan Yang Bersahabat Kepenguasaan Yang Sempurna Tetapi Di masa Nuh Ini sudah Jatuh Dalam Dosa Sehingga Kepenguasaan Manusia Terhadap Binatang Itu Kepenguasaan Yang Sudah Dikaraktiristikan Dengan Takut Dan Ait 2 Akan Takut Dan Akan Gentar Kepadamu Segala Binatang Di Bumi Jadi Mirip Dengan Adam Adam Berkuasa Atas Binatang Nuh Juga Berkuasa Terhadap Binatang Namun Sekali lagi Yang saya Bila Tadi Karena Jatuh Dalam Dosa Kepenguasaannya Ini Bukan Berdasarkan Hubungan Yang Sempurna Namun Hubungan Takut Binatang Akan Takut Kepada Manusia Dan Ini Benar Binatang Mereka Seringkali Lebih Kuat Lebih Bengis Lebih Ganas Dari Manusia Namun Kalau Ada Di Antara Mereka Yang Membunuh Manusia Mereka Akan Habis Diburu Juga Jadi Kebanyakan Binatang Menjauhi Manusia Takut Gentar Kepadamu Segala Binatang Di Bumi Segala Burung Di Udara Segala Yang Bergerak Di Buka Bumi Dan Segala Ikan Di Laut Kedalam Masalah Misalnya Kita Percobaan Obat Ke Binatang Kan Ada Tikus Percobaan Atau Kelinci Percobaan Itu Semacam Sudah Menjadi Istilah Siapa Mau Jadi Kelinci Percobaan Dan Sekarang Orang Lagi Rame Mau Cari Vaksin Vaksin Covid Dan Mereka Sudah Sangat Cepat Sekarang Sudah Mau Uji Coba Ke Manusia Tapi Kalau Normal Sebelum Uji Coba Manusia Itu Harus Coba Binatang Dulu Karena Kalau Binatang Memang Mereka Tidak Punya Pilihan Ditangkep Di Uji Coba Tapi Kalau Manusia Itu Harus Suka Rela Biasanya Siapa Mau Voluntir Suka Rela Dan Kenapa Demikian Kenapa Boleh Binatang Kita Paksa Ada Binatang Yang Kita Pelihara Untuk Dimakan Seperti Sapi Babi Ayam Di Peternakan Boleh Ada Binatang Yang Kepada Manusia Dan Ini Sangat Bertentangan Dengan Konsep Sekuler Dimana Konsep Sekuler Adalah Manusia Adalah Binatang Yang Lain Jadi Manusia Dengan Binatang Gak Ada Beda Itu Konsep Evolutionist Karena Evolutionist Percaya Manusia Berevolusi Dari Binatang Jadi Manusia Dengan Binatang Gak Ada Bedanya Nah Yang Mana Yang Sebenarnya Tapi Ada Orang Bila Nah Justru Orang Kristen Itu Gak Sayang Binatang Karena Binatang Dianggap Lebih Rendah Sedangkan Kalau Misalnya Evolutionist Sayang Binatang Karena Manusia Dianggap Binatang Saya Katakan Salah Salah Total Justru Kalau Kita Punya Konsep Evolutionist Tidak Ada Alasan Kenapa Kita Sayang Binatang Mengapa Binatang Kenapa Harus Sayang Binatang Singa Emang Harus Sayang Sama Rusa Enggak Kan Singa Makan Itu Rusa Dimakan Habis Dan Dia Gak Ada Mikirin Rusanya Gimana Bahkan Kalau Anda Menonton Dokumenter Binatang Buas Begitu Dia Tangkep Binatang Masih Hidup Hidup Dimakan Binatang Masih Bernafas Dimakan Kakinya Disikat Perutnya Dicabik Binatang Masih hidup Bisa Jadi Dan Bagi dunia Binatang Siapa peduli Jadi Makan Sana Sini Jadi Kalau Benar Manusia Itu Binatang Kalau Benar Kalau Evolusi Benar Manusia Binatang Mestinya Gak Ada Alasan Kenapa Kita Peduli Dengan Binatang Yang Lain Kebetulan Kita Kuat Kita Kalahkan Semua Binatang Lain Kita Musnahkan Pun Gak Ada Masalah Justru Kalau Misalnya Orang Punya Surut Pandang Kristiani Kalau Orang Alkitab Maka Ada Timbul Di Dalam Hati Manusia Mau Mempreservasi Mau Memperlakukan Binatang Dengan Baik Kenapa Karena Kita Ini Pengurusnya Kita Bukan Binatang Kita Pengurusnya Kita Dikasih Kuasa Atas Binatang Dikasih Mandat Oleh Tuhan Dan Kita Harus Urus Dengan Baik Kita Pelihara Kita Supaya Tetap Ada Jangan Sampai Punah Sebenarnya Itu Justru Lebih Cocok Kepada Surut Pandang Pemikiran Filosofi Yang Alkitab Sebenarnya Jadi Salah Suatu konsep Yang berpendapat Bahwa Oh Kalau Orang Kristen Dia Tidak Peduli Lingkungan Tidak Kita Peduli Lingkungan Tapi Kita Tidak Terbudaki Oleh Filosofi Ekstrim Lingkungan Radikal Yang Seolah Manusia Itu Virus Di Muka Bumi Tidak Kita Alkitab Kita Manusia Itu Pengurus Pengawas Oke Kemudian Ayat yang ketiga Dikatakan Di sini Segala Yang Bergerak Yang Hidup Akan Menjadi Makananmu Aku Telah Memberikan Semuanya Itu Kepadamu Seperti Juga Tumbuhan Hijau Oke Nah Ini Sangat Menarik Sekali Kita Ingat Waktu Di Kejadian Pasal Satu Dan Pasal Dua Tuhan Memberikan Kepada Manusia Makanan Berupa Tanaman Semua Buah Yang Berbiji Itu Boleh Menjadi Makanan Dan Lalu Tuhan Buat Yang Namanya Taman Eden Dan Di Taman Itu Semua Buah Boleh Dimakan Kecuali Satu Tentunya Dan Setelah Manusia Jatuh Dalam Dosa Pun Kita Sudah Pernah Bahas Sedikit Bahwa Tidak Ada Indikasi Bahwa Terjadi Perubahan Jadi Manusia Tetap Makan Tumbuhan Dan Manusia Belum Diperbolehkan Makan Daging Apakah Ada Manusia Banyak Yang Sudah Menyimpang Dari Desain Tuhan Kain Membunuh Adiknya Dan Sebagainya Tapi Sebenarnya Sampai Dengan Air Bah Sampai Dengan Pasal 9 Sini Manusia Belum Diperbolehkan Secara Resmi Oleh Tuhan Makan Daging Dan Itulah Alasannya Mengapa Kita Sudah Bahas Waktu Di Pasal 6 Dikatakan Binatang Yang Haram Binatang Yang Halal Dari Binatang Yang Bersih Bawa 7 Jadi Alkitab Pake Istilah Tahir Dengan Tidak Tahir Binatang Yang Bersih Bawa 7 Pasang Dan Ada Sebagian Orang Yang Salah Menasir Misalnya Advent Gereja Advent Hari ini Mereka Menasir Lihat Dari Zaman Nu Sudah Ada Binatang Yang Haram Gak Boleh Dimakan Halal Boleh Dimakan Jadi Sampai Hari Ini Salah Itu Kesimpulan Yang Salah Tahir Dan Tidak Tahir Di Kejadian 6 Dan Kejadian 7 Bukan Bicara Soal Makan Tapi Bicara Soal Boleh Tidak Boleh Dipersembahkan Kepada Tuhan Karena Sampai Saat Itu Belum Boleh Makan Binatang Barulah Di Kejadian Pasal 9 Manusia Boleh Makan Binatang Ada Yang Berkata Kalau Tidak Boleh Makan Binatang Katanya Habel Peternak Domba Masa Peternak Domba Berarti Boleh Makan Binatang Tidak Juga Karena Peternak Domba Bisa Berarti Macam Macam Selain Untuk Dimakan Domba Banyak Gunanya Bisa Untuk Susunya Bisa Untuk Kulit Wall Dan Juga Mungkin Anda bilang Kan Dipersembahkan Dombanya Dibunuh Memang Membunuh Binatang Boleh Tapi Memakan Binatang Sepertinya Masih Belum Boleh Bukan Sepertinya Lagi Memang Menurut Indikasi Dari Ayat Tidak Boleh Karena Barulah Di Kejadian Sembilan Ayat Tiga Diberikan Semua Daging Binatang Untuk Dimakan Dan Memang Terjadi Perubahan Nanti Masuk Ke Hukum Musa Ada Berubah Dimana Sebagian Ada Restriksi Oh Sebagian Binatang Tidak Boleh Dimakan Tuhan Bilang Dan Yang Ini Aja Boleh Dimakan Yang Halal Jadi Terjadi Restriksi Di Hukum Musa Tapi Restriksi Ini Tidak Ada Di Zaman Nuh Jadi Memang Manusia Boleh Makan Apa Saja Dan Di Perjenjian Baru Tuhan Bilang Tidak Ada Yang Haram Semuanya Halal Semua Boleh Dimakan Sebenarnya Bahkan Petrus Yang Lahir Sebagai Yahudi Besar Sebagai Yahudi Dan Tidak Pernah Makan Babi Satu Kali Tuhan Ingin Dia Pergi Kornelius Orang Non-Yahudi Yang Petrus Mungkin Segan Karena Tradisi Yahudi Tidak Boleh Masuk Ke sana Tuhan Kasih Suatu Ilustrasi Nih Makan Tuhan Kasih Semua Binatang Dan Petrus Bila Tuhan Saya Tidak Pernah Makan Najis Begini Tuhan Mulai Sekarang Tidak Najis Yang Tuhan Bila Tidak Najis Kamu Jangan Bila Najis Dan Kalau Untuk Makanan Saja Begitu Apalagi Untuk Manusia Apalagi Untuk Menginjil Kepada Orang Dan Sebagainya Oke Jadi Dan Hari ini Sudah Kesam Tuhan Ada lagi Suatu Kelompok Namanya Vegan Anda Mungkin Pernah Tahu Ada Vegan Vegan Ini Ada Vegan Ada Vegetarian Jadi Ini Juga Suatu Cabang Dari Semacam Filosofi Lingkungan Yang Ekstrim Juga Dimana Seolah Dan Orang Menjadi Vegan Itu Macem-macem Alasannya Ada Yang Alasan Kesehatan Ada Yang Alasan Filosofis Oh Itu Binatang Tidak Boleh Dimakan Jadi Anggapan Mereka Kayak Kita Kan Karena Manusia Juga Binatang Jadi Kita Tidak Boleh Makan Binatang Ini Juga Tidak Masuk Akal Karena Kalau Manusia Binatang Singa Makan Binatang Uler Makan Binatang Burung Makan Binatang Yang Lain Jadi Kenapa Kalau Kita Binatang Kita Tidak Boleh Makan Binatang Kan Aneh Sebenarnya Jadi Itu Tidak Masuk Akal Juga Tapi Banyak Orang Vegan Saya Tidak Berkata Menjadi Vegan Pasti Salah Kalau Anda Hanya Ingin Makan Sayur Karena Anda Sukanya Sayur Tidak Masalah Karena Tuhan Memperbolehkan Manusia Makan Berarti Harus Makan Daging Ada Yang Mau Makan Sayur Saja Silahkan Silahkan Cuman Yang Salah Adalah Suatu Konsep Bahwa Makan Daging Itu Salah Nah Itu Sudah Salah Makanya Di dalam Roma Pasal 14 Paulus Ada Menjelaskan Masalah Makanan Sebenarnya Bukan Masalah Besar Jadi Kita Tidak Perlu Saling Menghakimi Maksudnya Mengharuskan Orang Makan Atau Melarang Orang Makan Memang Sebenarnya Boleh Dimakan Tapi Harus Makan Tidak Harus Makan Anda Suka Anda Tidak Harus Juga Tapi Anda Tidak Boleh Larang Orang Lain Juga Atau Berkata Itu Salah Kalau Makan Itu Juga Salah Jadi Disini Dikatakan Silahkan Semua Daging Boleh Dimakan Seperti Tubuhan Hijau Nah Ayat Yang Keempat Hanya Daging Yang Masih Ada Nyawanya Yakni Darah Jangan Kamu Makan Jadi Kenapa Daging Yang Masih Ada Darah Nanya Jangan Dimakan Karena Darah Melambangkan Kehidupan Manusia Kalau Kita Baca Lebih Lanjut Lagi Tapi Mengenai Darah Kamu Yakni Nyawa Kamu Aku Akan Menuntut Balasnya Dari Segala Binatang Aku Menuntut nya Dan Setiap Manusia Aku Menuntut Nyawa Sesama Manusia Siapa Menumpahkan Darah Manusia Daging Yang Masih Ada Darah Itu Jangan Dimakan Katanya Dan Mengapa Demikian Karena Darah Akan Tuhan Pakai Sebagai Simbol Dari Kehidupan Simbol Dari Kehidupan Oleh Karena Itu Kematian Yesus Juga Digambarkan Dengan Tercurah Darah Dan Kalau Kita Baca Di Dalam Ibrani 9 Ayat 27 Ini Ayat 22 Dan Hampir Segala Suatu Disucikan Menurut Hukum Taurat Dengan Darah Tanpa Penumpahan Darah Tidak Ada Pengampunan Jadi Darah Akan Dikaitkan Dengan Masalah Penebusan Oleh Karena Itu Ada Satu Hal Yang Simbolik Banyak Orang Bertanya Bagaimana Dengan Hari Ini Apakah Kita Boleh Makan Darah Dan Ini Sesuatu Yang Saya Jawab Begini Makan Darah Dalam Pengertian Ada Darah Yang Termakan Saya Rasanya Itu Tidak Masalah Karena Sebenarnya Seberapa Yakin Kita Bahwa Daging Yang Kita Masak Itu Tidak Ada Darah Sebenarnya Apa Darah Dan Ternyata Secara Kedokteran Di Dalam Daging Itu Tetap Ada Yang Namanya Hemoglobin Kemudian Mioglobin Dan Artinya Ada Unsur Darah Yang Pasti Tercampur Kedalam Daging Itu Dan Ada Satu Hal Yang Tuhan Yesus Katakan Di Dalam Markus Ya Markus Coba Saya Cari Dulu Ya Markus 7 Benar Markus 7 Dan Di Markus 7 Ini Sempat Murid-murid Tuhan Yesus Makan Tidak Cuci tangan Dan Memang Seharusnya Kita Cuci tangan Tetapi Itu Bukan Suatu Kewajiban Rohani Itu Untuk Kesehatan Namun Orang Yahudi Membuatnya Itu Menjadi Masalah Rohani Jadi Tuhan Yesus Bilang Kalian Ini Munafik Yang Tradisi Kamu Mau Ikut Yang Firman Tuhan Langsung Kamu Tidak Mau Ikut Jadi Akhirnya Tuhan Yesus bilang Di ayat yang kelima Belas Apapun Dari luar Yang masuk Kedalam Seseorang Tidak Dapat Menajiskannya Tidak Dapat Menajiskan Kita Secara Rohani Tapi Apa yang Keluar Dari Seseorang Itulah Yang Menajiskannya Jadi Akhirnya Murid-muridnya Tanya Kepada Dia Apa Maksudnya Dan Tuhan Yesus Jawab Di ayat yang ke 18 Tidak Taukah Kamu Bahwa Segala Sesuatu Dari luar Yang masuk Kedalam Seseorang Tidak Dapat Menajiskannya Karena Bukan Masuk Kedalam Hati Nah Ini bukan Hati Yang Jasmani Liver Kita Karena Kalau Liver Memang Masuk Liver Misalnya Kita Minum Alkohol Masuk Liver Liver Kita Kerja Keras Untuk Detoksifikasi Menawarkan Racun Sebagainya Ini Tidak Masuk Dalam Hati Rohani Kita Dalam Perut Lalu Dibuang Dijamban Keluar Akhirnya Dengan Demikian Menyatakan Semua Makanan Halal Jadi Tidak Ada Apapun Yang Masuk Namun Demikian Tentu Saya rasa Orang Kristen Tidak Perlu Minum Darah Secara Vulgar Karena Itu Terkait Dengan Banyak Hal Jadi Ada Banyak Konsep Seperti Di Suku-suku Yang Tidak Mengenal Tuhan Minum Darah Apa Kita Dapat Kekuatannya Jadi Kalau Orang Laki-laki Mau Jadi Kuat Perkasa Minum Darah Harimau Jadi Kuat Seperti Harimau Lalu Dikaitkan Dengan Masalah Seksual Supaya Kuat Diranjang Ini Semua Mitos Minum Darah Apa Dan Suku-suku Yang Kanibal Minum Darah Manusia Bahkan Mendapatkan Roh Itu Konsep Konsep Yang Kita Tidak Setuju Dengan Konsep Konsep Itu Jadi Saya rasa Orang Kristen Tidak Perlulah Minum Darah Secara Fulgar Namun Kita Tidak Perlu Misalnya Oh Gus Kita Berdarah Lalu Keisep Waduh Gaut Saya Minum Darah Tidak Usah Masalah Juga Karena Darah Tidak Menajiskan Kita Jadi Kita Melihat Disitu Kembali Ke Kejadian Kejadian Pasal 9 Kita Lihat Disini Nah Ayat 5 Tapi Mengenai Darah Kamu Yakni Nyawa Kamu Aku Akan Menuntut Balasnya Dari Segala Binata Aku Akan Menuntut Nyawa Sama Manusia Siapa Menumpahkan Darah Manusia Darahnya Tertumpah Oleh Manusia Jadi Menumpahkan Darah Itu Sama Dengan Membunuh Ini Semacam Konsep Walaupun Mungkin Pembunuhannya Tumpah Darah Misalnya Kita Racun Orang Wah Kan Darahnya Tertumpah Sama Saja Karena Darah Ini Simbol Kehidupan Dan Tuhan Bilang Dan Kita Melihat Disinilah Di Kejadian Pasal 9 Tuhan Mulai Membuat Konsep Yang Pemerintah Pemerintah Jadi Tidak Ada Indikasi Bahwa Sebelum Airbah Sudah Pemerintah Bahkan Indikasinya Masyarakat Sebelum Airbah Masyarakat Yang Semua Orang Sendiri Dan Semua Orang Bebas Berbuat Apa Saja Dan Oleh Karena Itu Terjadi Anarki Dan Terjadi Kekerasan Yang kita Baca Di Pasal 6 Yang menyebabkan Tuhan Memusnahkan Dunia Namun Kita Melihat Disini Mulai Saat Itu Adab Namanya Pemerintah Ini Agak Kontras Misalnya Ketika Kain Membunuh Habel Kain Takut Orang Lain Bunuh Dia Tuhan Balas Kejahatan Sebelum Air Lalu Siapa Yang Balas Kejahatan Tuhan Secara Langsung Tuhan Kutuk Kain Tuhan Kasih Tanda Pada Kain Kita Tidak 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 Seperti Apa Tuhan Kutuk Dia Nah Lalu Selanjutnya Apa Selanjutnya Kita Katakan Lamek Kita Baca Lagi Di Kejadian Pasal 4 Dia Juga Membunuh Dua Orang Dan Juga Dia bilang Saya Membela Diri Kalau Kain Saja Tidak Boleh Di Apapain Bakal Dibalas 7 Kali 4 Kalau Henop 70 Kali 7 Atau 7 Kali 7 Dan Jadi Kita Melihat Konsepnya Sebelum Airbah Manusia Tidak Boleh Membalas Kejahatan Tuhan Yang Nanti Akan Balas Namun Mulai Dari Setelah Airbah Tuhan Bilang Oke Sekarang Tuhan Memberikan Mandat Lain Kepada Manusia Jadi Tuhan Memberikan Sebagian Otoritas Dia Kepada Manusia Otoritas Membalas Kejahatan Sekarang Manusia Boleh Membalas Kejahatan Dan Manusia Yang Membalas Kejahatan Ini Tentu Secara Kolektif Dan Akhirnya Inilah Basis Dari Apa Yang Disitu Sebagai Pemerintah Dan Mulai Dari Situlah Ada Yang Namanya Pemerintah Dan Pemerintah Yang Pertama Orang Yang Pertama Sekali Berkuasa Di Bumi Kita Baca Nanti Di Pasal Sepuluh Selanjutnya Adalah Nimrod Dan Ini Memberitahu Kita Konsep Kristen Tentang Pemerintah Itu Seperti Apa Apa Tujuan Dari Pemerintah Tujuan Dari Pemerintah Hari ini Ada Banyak Orang Punya Berbagai Konsep Teori Mengenai Apa Tujuan Dari Pemerintah Dan Pemerintah Akhirnya Ada Sebagian Orang Yang Bahkan Misalnya Semuanya Adalah Milik Negara Ini Konsep Komunis Yang Murni Tapi Komunis Murni Seperti ini Sudah Terbukti Gagal Dan Sudah Runtuh Semua Negara Negara Yang Hari ini Menyebut Diri Komunis Rata Rata Sistemnya Bukan Komunis Seperti Cina Dikatakan Negara Komunis Sebenarnya Kapitalis Cuma Dia Satu Parti Jadi Diktatorial Namun Ada Negara Diatas Individu Jadi Misalnya Bahkan Dalam Sistem Komunis Manusia Nggak Boleh Punya Tanah Tanah Itu Punya Negara Kamu Cuma Numpang Doang Nggak Boleh Punya Milik Pribadilah Semuanya Milik Bersama Makanya Komunis Tapi Sistem Seperti Ini Gagal Terus Dan Sebenarnya Konsep Kristen Tentang Pemerintah Itu Apa Dimulai Dari Kejadian Pasal 9 Dan Diteruskan Dalam Perikop Perikop Lain Dalam Alkitab Contohnya Dalam Roma Pasal 13 Konsep Kristiani Tentang Pemerintah Adalah Tujuan Utama Pemerintah Adalah Untuk Menegakkan Keadilan Atau Untuk Membalas Kejahatan Jadi Fungsi Utama Dari Pemerintah Adalah Membalas Kejahatan Atau Istilahnya Melaksanakan Keadilan Itu Fungsi Utama Dari Pemerintah Sebenarnya Nah Hari Ada Orang Yang Ingin Pemerintah Menjadi Babysitter Menjadi Inang Supaya Dia Dari Lahir Sampai Dia Mati Diurus Oleh Pemerintah Orang Kristen Rata-rata Menganggap Pandangan Seperti Ini Konyol Karena Masing-masing Orang Punya Tanggung jawab Pribadi Kita Harus Tanggung jawab Pribadi Dan Pemerintah Bagus Orang Kristen Mau Tunduk Sama Pemerintah Tapi Pemerintah Fungsinya Apa Fungsinya Membalas Kejahatan Dan Membalas Kejahatan Itu Cornerstone Atau Istilahnya Apa ya Batu Penjurunya Adalah Hukuman Mati Ini Adalah Batu Penjuru Cornerstone Dari Yang Pemerintah Punya Hak Untuk Membalas Kejahatan Nah Akhirnya Kita Masuk Ke Masalah Hukuman Mati Hukuman Mati Adalah Kita Bilang Otoritas Pemerintah Jadi Dasar Dari Otoritas Pemerintah Adalah Dia Berhak Untuk Menghukum Mati Manusia Yang Menumpahkan Darah Manusia Nah Hari Ini Banyak Orang Yang Tidak Setuju Lagi Dengan Yang Namanya Hukuman Mati Banyak Orang Tidak Setuju Dengan Namanya Hukuman Mati Lalu Dan Sebagian Orang Kristen Sebagian Orang Kristen Juga Tidak Setuju Dengan Hukuman Mati Ada Namanya Suatu Organisasi Namanya Amnesty Internasional Ini adalah Organisasi Internasional Yang Kerjaannya Adalah Melobi Mendorong Supaya Hukuman Mati Dihapuskan Dari Dunia Ini Dan Lumayan Sukses Sampai Dengan Hari Ini Saya Lupa Angka Persisnya Saya Pernah Cek Tapi Saya Sudah Lupa Sekarang Sudah Hampir Semua Negara Menghapus Hukuman Mati Hanya Ada Belasan Atau Berapa Negara Belasan Atau Dua puluhan Negara Yang Masih Oke Ada Hukuman Mati Salah Satunya Indonesia Indonesia Kita Masih Hukuman Mati Amerika Masih Hukuman Mati Jadi Ada Beberapa Negara Yang Masih Hukuman Mati Tapi Untuk Ratusan Negara Lainnya Mereka Sudah Tidak Hukuman Mati Lagi Berdasarkan Lobby Dari Amnesty Internasional Dan Sebagian Orang Kristian Mendukung Konsep Itu Dan Argumen Dilancarkan Oleh Orang Kristian Adalah Wah Kita Harus Mengasihi Dan Sebagainya Dan Saya Setuju Kita Harus Mengasihi Namun Selain Kita Harus Mengasihi Kita Harus Menjalankan Konsep Atau Desain Tuhan Sebenarnya Itu Lebih Penting Lagi Tuhan Ingin Sesuai Dengan Perjanjian Nuh Disini Orang Yang Dan Perjanjian Nuh Ini Belum Belum Dihilangkan Sudah Perjanjian Nuh Ini Kalau Kita Baca Terus Itu Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Universal Tidak Akan Ada Mabul Ada Pelangi Janji Tuhan Masalah Boleh Makan Daging Perjanjian Yang Universal Dan Yang Berlaku Terus Termasuk Otoritas Dan Banyak Orang Berkata Perjanjian Itu Perjanjian Lama Perjanjian Baru Sudah Berubah Namun Tidak Tadi Saya Ada Singgung Roma 13 Coba Kita Buka Roma 13 Dan Kalau Kita Membaca Roma 13 Dengan Kacamata Tadi Kejadian Pasal 9 Kita Bisa Melihat Ada Banyak Hal Yang Mirip Tidak Orang Harus Takluk Kepada Pemerintah Yang Di Atasnya Tidak Ada Pemerintah Tidak Berasa Dari Allah Jadi Konsep Adanya Otoritas Pemerintah Itu Konsepnya Dari Tuhan Dimulai Dari Kejadian Pasal 9 Dan Pemerintah Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh Allah Tuhan Yang Memulai Konsep Pemerintah Dan Memang Kalau Tuhan Tidak Mengizinkan Tidak Ada Pemerintah Yang Bisa Muncul Barang Siapa Melawan Pemerintah Yang Melawan Ketetapan Allah Dan Siapa Yang Melawakannya Akan Menandang Hukuman Atas Dirinya So Jika Seorang Berbuat Baik Ia Tidak Usah Takut Kepada Pemerintah Hanya Jika Ia Berbuat Jahat Mau Kamu Hidup Tanpa Takut Terhadap Pemerintah Perbuat Apa Yang Baik Dan Kamu Akan Beroleh Pujian Daripadanya Karena Pemerintah Adalah Hamba Allah Untuk Kebaikan Tapi Jika Kau Berbuat Jahat Takut Lakan Dia Karena Tidak Tidak Percuma Pemerintah Menyandang Pedang Menyandang Pedang Di Dalam Surat Roma Dan Di Masa Romali Waktu Itu Identik Dengan Hukuman Mati Hukuman Penggal Jadi Paulus Membacking Dan Mendukung Konsep Pemerintah Punya Hak Untuk Menghukum Mati Seseorang Tidak Percuma Pemerintah Menyandang Pedang Pemerintah Adalah Hamba Allah Untuk Membalaskan Murka Allah Atas Mereka Yang Berbuat Jahat Jadi Konsepnya Berlanjut Dari Kejadian Pasal 9 Dan Banyak Orang Kristen Yang Bahkan Tidak Mengerti Hal Ini Orang Kristen Yang Kurang Pemahaman Dan Bilang Oh Tidak Boleh Hukuman Mati Harus Dihapuskan Tapi Saya Katakan Begini Kalau Hukuman Mati Dihapuskan Sebenarnya Dan Argumen Mereka Macam-macam Argumen Mereka Antara Lain Argumen Mereka Adalah Hukuman Mati Tidak Memiliki Nilai Deterrent Istilahnya Hukuman Mati Tidak Membuat Orang Lain Takut Saya Ragu Hukuman Mati Bisa Jadi Orang Yang Salah Dihukum Mati Lalu Ada Lagi Argumen Lain Seperti Tuhan Yesus Sendiri Tidak Menghukum Mati Wanita Yang Ketangkep Berzinah Dan Sebagainya Dan Kita Bisa Menjawab Semua Itu Kita Bisa Berkata Bahwa Misalnya Dia bilang Bahwa Hukuman Mati Lalu Dikatakan Ada Studi Yang Menemukan Bahwa Hukuman Mati Tidak Membuat Orang Lain Takut Maksudnya Pembuat Kejahatan Tetap Membuat Kejahatan Dan Saya Katakan Sebenarnya Itu Tidak Masuk Akal Kalau Misalnya Anda Tahu Membuat Suatu Kejahatan Hukuman Maksimumnya 20 Tahun Penjara Dengan Hukuman Maksimumnya Hukuman Mati Anda Kira-kira Lebih takut Mana Tentu Kita Lebih takut Kalau Hukuman Maksimumnya Hukuman Mati Jadi Pasti Ada Efek Deterrent Jadi Semua Studi Yang Tidak Ada Itu Ngomong Kosong Sebenarnya Namun Katakanlah Efek Determint Kecil Atau Minimal Itu Pun Bukan Alasan Utama Kita Melakukan Hukuman Mati Tapi Alasan Utama Melakukan Hukuman Mati Adalah Retributif Jadi Seperti Yang Dikatakan Di Kejadian Pasal 9 Karena Memang Harus Dihukum Orang Tersebut Jadi Bukan Hanya Untuk Supaya Orang Lain Tidak Melakukan Walaupun Ada Efek Tapi Memang Yang Bersangkutan Keadilan Harus Ditegakkan Lalu Masuk Argumen Mereka Yang Kedua Tapi Banyak Orang Yang Salah Maksudnya Sebenarnya Inosen Sebenarnya Tidak Bersalah Lalu Dihukum Mati Lalu Ketahuan Belakangan Wah Udah Tapi Kita Adanya Kesalahan Pelaksanaan Justice Atau Keadilan Tidak Membatalkan Pelaksanaan Keadilan Itu Jadi Kalau Begitu Kita Bisa Berargumen Ada Orang Yang Salah Dipenjara Lama Dipenjara Sekian Tahun Eh Ketahuan Bukan Dia Akhirnya Dikeluarkan Kalau Gitu Kita Tidak Boleh Ada Penjara Aja Sekaligus Karena Bisa Jadi Ada Orang Salah Dipenjara Kan Gak Seperti Itu Dan Kita Bilang Bahwa Hukuman Mati Sebenarnya Adalah Dasar Dari Semua Hukuman Yang Lain Artinya Kalau Kita Mulai Ada Berhenti Sampai Dimana Kita Bisa Berkata Memenjarakan Orang Tidak Berberi Kemanusiaan Juga Bayangkan Orang Dikurung Kayak Kera Atau Kayak Binatang Kayak Burung Itu Juga Tidak Berberi Kemanusiaan Kalau Begitu Tidak Boleh Penjarain Orang Nah Itu Gimana Jadi Kalau Kita Menolah Hukuman Mati Kita Sebenarnya Telah Membongkar Batu Penjuru Sehingga Akhirnya Dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sendiri Waktu Dia Diperhadapkan Kepada Wanita Yang Ketangkap Berzinah Menurut Hukum Musa Dia Hukum Mati Dilempar Dengan Batu Tapi Tuhan Yesus Tidak Menghukum Mati Dan Mereka Berargumen Bahwa Tuhan Yesus Sudah Menghilangkan Hukuman Mati Namun Tidak Demikian Tuhan Tuhan Yesus Tuhan 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 Jangan Hukum Mati Dia Tuhan Yesus Berkata Yang Tidak Punya Dosa Silahkan Lempar Batu Pertama Berarti Tuhan Yesus Hanya Ingin Menggaris Bawahi Kemunafikan Mereka Kemunafikan Mereka Dan Tuhan Yesus Sendiri Dan Paulus Tetap Mendukung Hukuman Mati Oke Jadi Itu Sedikit Mengenai Hukuman Mati Dan Hukuman Mati Ini Bukan Hukuman 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 Menuntutnya Zaman dulu Ini Dilaksanakan Dengan Baik Kalau Ada Binatang Membunuh Manusia Sengaja Atau Tidak Sengaja Binatang Itu Harus Dimatikan Ada Serigala Atau Harimau Makan Manusia Dia Akan Diburu Dan Dimatikan Ini Cocok Tapi Kalau Sekarang Dengan Adanya Segala Macam Gerakan Lingkungan Ekstrim Yang Lebih Mengasih Binatang Dari Manusia Ada Yang Bahkan Marah Tapi Itu Bertentangan Dengan Firman Tuhan Ayat 6 Berkata Siapa Yang Menumpahkan Darah Manusia Darahnya Akan Tertumpah Oleh Manusia Jadi Inilah Pemerintahan Berbasiskan Manusia Sebab Allah Membuat Manusia Menurut Gambarnya Sendiri Jadi Kenapa Harus Dituntut Karena Manusia Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Dan Ini Alasan Mengapa Membunuh Manusia Hukuman Mati Membunuh Binatang Tergantung Situasinya Itu Tidak Hukuman Mati Membunuh Binatang Bisa Boleh Diperbolehkan Bisa Juga Tidak Diperbolehkan Tapi Hukumannya Jelas Bukan Hukuman Mati Tentu Kalau Misalnya Saya Punya Anjing Anjing Saya Ditangkep Diculik Orang Lalu Dimasak Saya Berhak Menuntut Karena Ini Binatang Peliharaan Saya Tapi Tetap Nyawa Binatang Lebih Besar Nilainya Dari Nyawa Manusia Karena Manusia Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Dan Ini Mengindikasikan Kepada Kita Bahwa Setelah Kejatuhan Dalam Dosa Manusia Masih Ada Gambar Dan Rupa Allah Walaupun Gambar Itu Tercoreng Atau Sudah Sudah Tidak Tidak Sempurna Lagi Namun Salah Kalau Dikatakan Manusia Sudah Sudah Tidak Lagi Menurut Gambar Dan Rupa Allah Tapi Ayat Ini Mengindikasikan Masih Sesuai Dengan Gambar Dan Rupa Allah Oke Kita Lanjut Lagi Sekarang Tadi Kameranya Sempat Jatuh Sebentar Jadi Saya Sedikit Sedikit Break Sebentar Dan Manusia Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Tetap Memiliki Gambar Dan Rupa Allah Itu Kita Lanjut Lagi Ayat 7 Ayat 7 Oke Dan Kamu Beranak Cucu Dan Bertambah Banyak Sehingga Tak Terbilang Jumlahmu Di atas Bumi Ya Bertambah Banyak Di atasnya Berfirman Alah Kepara Nuh Dan Kepara Anak Anak Yang Bersama Sama Dengan Dia Oke Jadi Ayat 7 Disini Dia Disuruh Beranak Cucu Bertambah Banyak Mirip Dengan Yang Tadi Di Ayat Sebelumnya Dan Berfirman Alah Kepara Nuh Dan Kepara Anak Bersama Sama Dengan Dia Oke Mungkin Saya Rasa Kita Akan Stop Sebentar Sampai Disini Kita Akan Karena Saya Ingin Bagi Menjadi Dua Bagian Dan Mungkin Sudah Kelebihan Malah Mestinya Tadi Kita Berhenti Sebelumnya Nanti Kita Lanjutkan Lagi Sebentar Lagi Kita Coba Video Berikutnya